Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya di video kali ini kita akan nge-review alat teman-teman Nah ini adalah alat untuk pemangkas dahan ya dan ini mereknya itu adalah mengapa ini Kimco ini produk mana nanti kita akan cek ya di Google dan disini untuk daya baterainya 20 volt 4Ah ya jangan setahu saya ini ada yang 12 volt juga ada yang 20 volt juga cara cobotnya itu teman-teman bisa langsung cobot aja sebelah sini nih dipencet sebelah sini kemudian diangkat agak susah karena saya menggunakan tangan satu aja nih yang satu megang HP nah seperti ini jadi tinggal pencet ditarik ya tahan ini ya Nah untuk pengecasannya pun nanti bisa langsung dari mana ini Oh ada ini ya teman-teman ada apa namanya tempatnya sendiri ya dan ini ada indikator juga kalau masih apa masih dalam keadaan kosong setengah ataupun full nanti ada indikatornya disini nanti untuk pembeliannya kita share di deskripsi teman-teman nah untuk cara memotong dahannya itu menggunakan seperti ini untuk gergaji nya teman-teman ya jadi nanti kita akan praktekkan juga ya Nah disini nanti kita akan praktekkan untuk memotong tangan ya atau yang ada di sana tuh nah itu sudah gondrong 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 gondrong-gondrong nanti kita akan praktekkan untuk menyalakannya disini ada saklar yang harus dipencet teman-teman ya jadi untuk safety nya menggunakan dua tangan teman-teman jadi yang pertama harus memencet atau akan yang mengonakan ini kedepan seperti ini kemudian disini ini harus dipencet juga yang sini dan juga disini yang oranye jadi ini tangan kiri sini nanti tangan kanan memencet bawah mencet bawah sini sama memajukan saklar yang di atas ini oke langsung aja ya teman-teman kita praktekkan untuk memotong dahannya nah ini teman-teman nanti kita langsung praktekkan ya untuk pemotongannya bersama artis kita Bapak Rojak ini adalah ahlinya ahli intinya inti dalam merawat tanaman disini ya teman-teman dan bisa mengoperasikan jadi untuk pemakaiannya itu kita menggunakan tiga saklar yang harus dipencet ya Pak Rojak ya yang pertama ini sama bawah jadi tiga-tiganya harus dipencet kalau tidak dipencet salah satu berarti nggak bisa nyala ya betul nah nanti langsung aja kita buat memotong tanaman yang sebelah sini nih nah ini udah gondrong sekali ya coba langsung aja Pak Ojak kita praktekan untuk pemotongannya nah nah gitu teman-teman ya jadi nanti akan dibentuk sesuai yang bagusnya seperti apa nah seperti itulah kira-kira ya ini memudahkan kita untuk merapikan dan pemotongannya ya teman-teman nah nah seperti itu caranya teman-teman nah daripada memakai gunting yang memakan waktu lama ya alat ini sangat membantu sekali ya tuh nih Bapak Rojak sudah biasa lah memotong menggunakan alat ini ya ini dibentuk sama beliau gimana bagusnya dan disini suaranya agak berisik teman-teman karena kita ada di pinggir jalan ya di pinggir jalan banyak lalu-lalang motor dan mobil nah seperti itu teman-teman teman-teman juga harus hati-hati karena di depannya itu gergajinya tajam ya jadi dalam penggunaan ini juga harus hati-hati dan terbiasa tuh sudah mulai terbentuk dipotong atau dicukur sama Bapak Rojak nanti untuk pembeliannya teman-teman silahkan cek aja di deskripsi nah ini udah mulai selesai teman-teman ya jadi agak lebih rapi lah dan cepet apa namanya pemotongannya atau perapiannya ya itu lagi masih motong-motong Bapak Rojaknya Oh cakep nanti kita akan potong juga yang sebelah sini apa namanya pohon-pohonan yang sifatnya seperti ini ini sudah mulai amburadul ya nanti kita akan potong yang bagus Oke ini kita akan memotong bagian pohon seperti ini yang sudah gondrong dirapikan sama Bapak Rojak Oke guys selesai jadi hasilnya seperti ini ya rapi dan enggak butuh waktu lama teman-teman ya sangat membantu dan cepat tentunya ya ini gerak gajinya juga sangat kuat eh di sini Pak Rojak lagi mempersihkan Oke terima kasih Pak Rojak siap ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai